Intro Halo teman-teman, balik lagi sama saya dan disini saya akan mereview suatu SSD NVMe dari Digital Alliance dan juga ini saya dikirimi untuk mereviewnya apakah ini bagus atau tidak yang dimana untuk yang ini, dia itu ada hatching tambahan jadi udah bonus lah, tanpa membeli hatching lagi dan penampangannya yang ada disini, ini adalah seri digital alliance DA Drive Pro ya sebuah contoh yang ada disini tulisannya dan juga disini dia itu Gen 3 ya, bukan Gen 4 jadi kecepatannya tersebut di bawah 3000 rata-rata seperti itu untuk yang Gen 3 dan disini packagingnya sangat simpel sekali seperti yang ada disini seperti yang kalian lihat ini dan seperti itu seperti biasa dari segi pengujiannya kita akan menguji dari segi zoomnya apakah tanas atau tidak kalau memakai hatching dan juga tanpa hatching yang ada disini serta butuh videosnya cepat atau tidak membaca maupun menulisnya, dia itu sesuai atau tidak serta tata profile apakah stabil atau tidak menggunakan yang ada disini SSD NVMe DA Drive Pro gua ngapainya seperti itu dan sebelum itu sebelumnya jelaskan apa saya spek dan juga mereviewnya jangan lupa klik subscribe dan membojakan bawah tinggal klik klik seperti itu lanjut yang pertama untuk yang ada disini, yang saya pegang ini di 256GB untuk storage-nya, bukan yang 512GB dan mungkin bisa saja dari segi kecepatannya tersebut dia itu berbeda-beda dari segi yang 256GB, 512GB maupun yang 1TB dari segi kecepatan SSD NVMe-nya kalau saya cek di bagian sini, dia itu tidak ada tulisan untuk kecepatannya berapa membacanya maupun menulisnya cuma ada tulisan informasi aja sih seperti yang ada disini ada barcode-nya dan juga menggunakan 3D SSD PCI Gen 3x4 serta garansinya 3 tahun dari Digital Alliance kurang lebihnya seperti itu untuk SSD controller, kita akan cek aja nanti di bodi SSD NVMe di dalam sini kita buka dulu ya deskrips packagingnya, jadi memang bagus sih berwarna silver dan juga menarik dan aku ambil ini ada kertasnya kertas buku manual sih, panduannya aku rapikan dulu ya aku kasih disini dan disini untuk NVMe-nya sudah free bought bought SSD NVMe yang ada disini lumayan lah di harga Rp. 2.000-3.000 tergantung tokonya jadi terbilang lumayan lah untuk ini serta deskrips packagingnya itu bagus ada tempatnya dan kita ambil dulu seperti ini ini belum dipasang ya deskrips packagingnya cuma dikasih di dalamnya aja supaya tidak mencar-mencar dan disini dia tuh ada hatchingnya terbilang tipis tapi tidak tipis-tipis banget seperti di band sebelah dan juga ini ada thermal padnya berwarna kuning serta disini SSD NVMe-nya di bagian depan sini terdapat SSD controller menggunakan SM226-3XT atau silicon motion dari segi brandnya dan di bagian belakang sini cuma ada tulisan serial number dan juga tulisan 256GB dari segi storage-nya dan juga yang lainnya lah kurang lebihnya seperti itu untuk penampakannya sama seperti pada umumnya untuk SSD tapi kalau yang ini udah free dari segi hatching-nya ada tulisan DA Drive Pro yang berwarna hitam ya menarik sih dan apakah bisa meningginkan SSD NVMe-nya atau tidak menggunakan hatching yang ada disini untuk tambahnya tapi nanti saya akan bandingkan aja kalau memakai hatching dan juga tanpa memakai hatching dari segi suhunya serta disini ada bautnya juga untuk spesifikasinya udah saya kasih disini ya untuk layarnya ini dari segi websitenya Digital Alliance kita cek untuk disini kalau bisa gak kelihatan saya bacakan aja ya membacanya dia itu up to sampai di 2000MB per second ini ya dan juga menulisnya di 1050MB per second yang untuk gen 3 ya standar sih wajar pada umumnya apalagi ini di harga 300.000an oh ya aku lupa ya untuk ngasih tau untuk yang 256GB dibanderol di harga 300.000 dan juga 512GB dibanderol di harga 470.000 kalau yang 1TB di 810.000 untuk harga SSD DA Drive Pro ya yang ada disini dan kurang lebih seperti itu aja untuk MTPF-nya dia itu tidak ada tulisannya sama sekali serta TPW-nya juga tidak ada di website-nya dia itu cuma ada tulisan kecepatan membaca menulis dan juga dari segi suhu temperaturnya aja standar pada umumnya lah menulis sampai 70 derajat dan kurang lebihnya seperti itu untuk MTPF dan juga TBW-nya mungkin saya kasih aja nanti info tambahan di deskripsi untuk MTPF dan juga TBW SSD DA Drive Pro yang ada disini kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan dari saya kita akan juga saja untuk mereview SSD NVMe yang ada disini apakah worth it atau tidak dan apakah sesuai atau tidak adalah dari segi kecepatan membaca maupun noise-nya serta suhu yang ada disini serta yang lainnya seperti yang saya sempatkan tadi di awal kurang lebihnya seperti itu lanjut ke reviewnya yuk lanjut yang pertama dari segi pengujian booting Windows menggunakan DA Drive Pro dan kita tunggu aja seberapa cepat ya untuk booting Windows-nya dan dia mendapatkan di 16 detik terbilang cepat kalau yang ini sesuai seperti standar NVMe di 15 sampai di 17 detik dan tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama DA Drive Pro lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek suhu dan juga yang lainnya untuk yang ini dia 100% semua dan dia node-nya dia perfect serta suhunya ada 2 tipe yang pertama tanpa headsing dulu suhu minimal mendapatkan di 37 derajat dan juga maksimalnya di 67 derajat dan kalau pakai headsing tambahan dari bawaannya untuk suhu minimal yang mendapatkan di 26 derajat dan juga maksimalnya di 40 derajat dengan pengujian yang sama di Crystal Dismark yang dimana dia itu pengujiannya di 100% di SSD-nya untuk kinerjanya jadi dia paling mentok untuk maksimalnya dia itu terpaut di 27 derajat lebih bagus menggunakan headsing serta lebih aman di 40 derajat serta minimalnya terpaut di 11 derajat terbilang cukup tinggi untuk yang ini jadi lebih baik memakai headsing tambahan apalagi kalau yang ini di DA Drive Pro udah bonus headsing jadi aman lah kalau membeli ini lanjut ke informasinya untuk NVMe DA Drive Pro dia itu menggunakan 3D 9 Flash serta ada SSD controller serta di RAM Lash menggunakan SM2263XT dari Silicon Motion serta TBW-nya yang saya tahu cuma di 128GB aja di 64TB kalau yang di 256GB sampai di 1TB saya belum tahu mungkin kalau ada update-an saya kasih di deskripsi lah untuk yang ini karena saya tuh chat di Digital Alliance di WA-nya dia itu cuma menjawab di 128GB aja kalau di 256GB sampai di 1TB dia itu belum menjawab untuk saat ini saat video dibuat dan nanti ada update-an di deskripsi untuk yang ini di TBW-nya serta MTBF-nya di 1,5 juta jam standar bagus untuk yang ini sama seperti pada umumnya di NVMe lanjut ke Crystal Dismark untuk mengecek kecepatan membaca maupun menulisnya untuk membaca yang mendapatkan di 1982 serta menulisnya di 1316 dan kalau kita bandingkan yang ada di website-nya dia itu upload-nya 2000 per 1050 kalau kita bandingkan dari segi membacanya dia itu hampir sama cuma terpaut di 18 aja serta menulisnya dia itu melebih lah di 200-an jadi bisa dibilang ini sesuai dari segi yang ada di website lanjut ke pengujian transfer file yang dimana saya menggunakan NVMe Kingston Gen 4 sebagai pengujiannya dengan NVMe DA Drive Pro yang dimana file-nya di 56GB dia itu file game dalam bentuk RAR yang pertama NVMe Kingston Gen 4 ke NVMe DA Drive Pro awalnya mulai dari 1,2 GB per second lalu turun sedikit di 1,1 GB per second di saat proses 73% itu cuma beberapa detik aja cuma di 3 detik lah lalu dia naik lagi ke 1,2 GB stabil sampai selesai bisa dibilang ini stabil lah di atas 1 GB untuk pengujiannya dari NVMe Kingston ke DA Drive Pro dan kalau dibalik pengujiannya dari NVMe DA Drive Pro dengan NVMe Kingston Gen 4 awalnya mulai dari 1,8 GB per second dan dia stabil sampai selesai seperti contoh yang ada di atas kanan ini ya untuk bagannya dia itu stabil dari awal sampai akhir bisa dibilang ini stabil lah dari 2 pengujiannya tadi di pengujian sebelumnya dan juga pengujian ini dan intinya dia itu bagus dari segi transfer file-nya lanjut ke kesimpulannya untuk yang ini NVMe DA Drive Pro bisa dibilang rekomen lah yang dimana di harga terjangkau untuk 300,000 di kalangan 256 GB sudah plus head sync supaya suhunya dia itu lebih dingin dengan keunggulan yang lainnya seperti contoh di booting Windows yang cepat membaca menulisnya dia itu sesuai serta ada SSD controller di RAM Lest di SM226.3XT dan juga transfer file-nya dia itu stabil serta garansinya di 3 tahun 3 tahun standar lah tapi lebih baik di 5 tahun supaya lebih lama kurang lebihnya seperti itu dari segi keunggulannya dan jika lakukan peminat silakan beli aja link-nya ada di deskripsi untuk yang ini dia Drive Pro 256 sampai di 1 Tera sekian dari saya terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe serta menonton video lainnya menerima review power PC seperti contoh yang ada di sini SSD, casing, VGA dan juga yang lainnya terima kasih sudah menonton